Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pesantri, bertemu kembali dengan saya Nudin Guzali Saya akan melanjutkan pembahasan seputar istilah-istilah dalam organisasi Setelah kita kemarin membahas tentang Amun Waton, CBDRM, terus CKM Sekarang kita akan membahas tentang dakwatus subhan Jadi sahabat pesantri untuk bawasan Dan tidak salah juga kita untuk pengetahuan Kita harus tahu itu, apa itu dakwatus subhan Apa itu dakwatus subhan? Yuk kita bahas Dakwatus subhan artinya panggilan pemuda Nama sebuah organisasi yang didirikan oleh para pendukung G.H.A.W.A.W.A.W.A.S. Jadi dakwatus subhan itu masih didirikan oleh para pendukung G.H.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.S. Ini ada penjelasan Nah disini nama sebuah organisasi yang didirikan oleh para pendukung G.H.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.A.W.AS Dan siapa itu Kihaji Mas Mansur. Nah itu kita akan bahas nanti di video selanjutnya. Yang mana di sini? Dipimpin oleh Mustahdi sebagai ketua. Jadi ketua dakwatu subhan itu adalah Mustahdi. Mas Alri Abdul Aziz sebagai wakil ketua. Abu Jalil sebagai sekretaris. Muhammad Arif sebagai wakil sekretaris. Dan wakil bakwi sebagai benda haram. Nah itu. Jadi memang dalam organisasi itu tidak lepas dari ketua, dari sekretaris. Biasa kalau ada ketua, ada sekretaris. Bahkan nanti kedepannya ada benda haram. Itu tergantung kebutuhan. Namun yang jelas dalam organisasi itu harus ada ketua. Nanti ketua biasanya yang menentukan, yang memutuskan siapa yang menjadi sekretaris, menjadi benda haram. Dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam perjalanan dakwatu subhan, banyak bergerak bersama Subhanul Watan yang dipimpin Abdullah Ubeg dan Tahir Bakul. Keduanya memang memiliki banyak kesamaan visi. Karena sama-sama diberikan oleh para pemula pendukung Kihaji Awab Hasbubo. Di dalam pergerakannya antara Subhanul Watan dan dakwatu subhan. Itu keduanya Alhamdulillah berdampingan seiring sejalan. Karena banyak kesamaan, sama dalam visi, bahkan baik dakwatu subhan atau subhanul Watan itu sama-sama didirikan oleh para pendukung Kihaji Awab Hasbubo. Nah itu. Yang selanjutnya, disini hanya saja beda wilayah kerja. Disini dijelaskan, kalau Subhanul Watan bergerak di sekitar Bukutan atau Surabaya Tengah. Barangkali disini ada yang melihat video ini, ada orang Bukutan barang ini. Itu Surabaya Tengah. Sedangkan Dawatu Subhan lebih banyak bergerak di sekitar Ampel atau Surabaya Utara. Namun karena keduanya memiliki banyak kesamaan, keduanya bisa melangkah bersama. Kenapa antara Dawatu Subhan dan Subhanul Watan itu bisa seiring sejalan dalam melakukan visi dan visi? Karena baik itu Dawatu Subhan ataupun Subhanul Watan itu banyak kesamaan. Artinya keduanya Alhamdulillah bisa seiring sejalan dalam melakukan visi dan visi. Nah itu barangkali saat tata satri penjelasan sepuluh mit tentang apa itu Dawatu Subhanul Watan. Semoga menjadi kemanfaatan untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.